Yang ketiga adalah Kesunahan melakukan suju sahwi disebabkan karena memindahkan Baik rukun qauli maupun sunnah qauli di dalam sholat Tapi rukun qauli yang tidak membatalkan sholat Jadi walaupun ini rukun qauli Tapi selama memindahkan posisinya itu tidak menyebabkan sholatnya menjadi bakal Maka nanti sebelum melaksanakan salam di akhir sholat Dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi Nah ini ulasa fitih mengembangkan contoh tentang beberapa hal Yang seorang ketika dia memindahkan bacaan-bacaan dalam sholatnya Baik rukun maupun sunnah Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi Selama pemindahannya itu tidak berakibat sholatnya menjadi bakal Contoh Merubah posisi patehah dengan sholat Kan baca patehah dulu Baru baca apa ya? Sholat Kan gitu ya? Senangnya Nah cuman posisinya ini berubah Mungkin imamnya lagi ngelantur Lagi ngelantur, ngantur Baca sholat dulu Setelah selesai Kita membaca patehah Akhirnya setelah selesai baca surah Si imam membaca patehah Karena merubah posisi Yang harusnya patehah dulu baru surah Kemudian dia merubahnya surah dulu jadi patehah Maka nanti atas perubahan tersebut Sunnah bagi imam untuk melakukan sujud sahwi Contoh lainnya Baca surah dalam ruku Ya walaupun jarak ya Kalau gak ngelantur, ngelantur banget gitu Kan harusnya setelah baca patehah Baca surah dalam kondisi berdiri Cuman dia membacanya dalam keadaan ruku Boleh gak baca surah dalam ruku? Boleh aja Orang sunnah kok Boleh Sama kayak baca patehah dalam salat jenazah Boleh di takbir pertama Kedua Ketiga 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 Keempat Yang penting patehahnya di Baca Nah ini berlaku buat mereka yang meninggal Pas dapat Imam udah takbir pertama dalam salat jenazah Ketika dia takbir pertama Imam kan udah selesai baca patehah Sedangkan yang belum Ntar Di takbir kedua Gak sempet juga takbir Tiga Gak sempet juga takbir keempat Yang penting patehah di Baca Ketiga Cuman kalau dalam salat jenazah Gak ada Sejujud sawi Bukan Sejujud wajib aja Gak ada kok Apalagi sejujud sawi Wah kita Nampatin patehah di Takbir keempat nih Kalau Ngerubah posisi Baca patehah Nah tetap Tidak disurnaskan Sejujud Sejujud sawi Jadi jangan Lagi disuruh Nyolatin jenazah Dia pake rupo Pake sujud Nah ketika Ditegor Kok pake sujud Ini mayat Dosanya kebanyakan Dia Biar abdol Jadi setelah jenazahnya Pake sujud Dengan alasan Makanya Dosanya Kedah Atau Sebagaimana Pembacaan kunut Dalam madhab haliti Yang dibaca Sebelum ruku Nah karena Memindahkan Posisi kunut Yang harusnya Dibaca Sesudah ruku Tapi dia bacanya Sebelum Ruku Nah maka Nanti Bagi kita Yang bermadhab syafi'i Sunnah Untuk melakukan Sujud Sahab Nah karena Salah satu Penyebab Harus melakukan Sunnah melakukan Sujud Sahwi Adalah Dengan memindahkan Posisi Gitu ya Nah bacaan Di dalam sunnah Baik bacaan Fardu Rukun Maupun bacaan Sunnah Ya artinya Ini ilmu Kampangin aja dulu Kalau seandainya Belum kau pake Yaudah simpen Kalau seandainya Perlu Pake Gitu Kan itu begitu Sama kaya Uang Kita habis dapet Duit banyak nih Kalau memang belum Diperlukan Ya simpen aja dulu Ilmu juga Bungi bersama Jadi jangan Punya Punya Dugaan Kayaknya Nggak mau Kita Nggak ngai duga Siapa tau Siapa tau Sama Seperti Halnya Kita Menambih imam Memberi Ingatan Terhadap imam Yang lupa Yang kita Nggak bisa Mengingatkan imam Dengan cara Yang diajarkan oleh nabi Yaitu subhanallah Kan kalau imam Kita sambil Dengan subhanallah Cuman udah subhanallah Buat tiga kali ini Imam Nggak ada nabi juga Ini kan kertasnya Harus ngomong Harus Ngomong Jadi nggak cukup Subhanallah Memang harus Dijelasin Karena imam Nantuk Misalnya ya Imam Nantuk Ketika Menjadi imam Dalam salat Subhu Untuk Bismillahirrahmanirrahim Wabduha Wallahilu Hidah Saja Gitu Kan belum Baca Pateha Belum Baca Apa Pateha Kata Makmum Subhanallah Salah Apa Nantuk Mungkin surahnya Kepanjangan Diganti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Takasur Kata Makmum Subhanallah Yang panjang Salah Yang pendek Salah Arti kurang pendek Diganti lagi Kulhu Wallah Alhamdulillah Tepat Makmum Subhanallah Boleh Karena Nggak ada Cara Biar Subhanallah Lima kali Juga Nggak Nanti Nanti Orang Nantuk Tapi Makmum Yang di belakang Fateha Mam Fateha Gitu Karena Baca Patehanya Kalau Nggak Baca Pateh Tidak Tidak Salah Salah Bagi Mereka Yang Tidak Membaca Pateh Itu Nabi Pernah Mengalami Bersama Sahabat Dalam Sholat Ashar Nabi Mengimami Sholat Ashar Dua Rukaan Dua Rukaan Ini Sahabat Yang saat Itu Takut Menembur Nabi Semua Yang Berani Duh 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 Anda Ini Sholat Ashar Sempurna Atau Kosor Sempurna Sempurna Atau Kalau Sempurna Kenapa Empat Eh Kenapa Dua Jadi Baru Dua Rukaan Nabi Salam Kenapa Dua Lalu Nabi Menengok Pada Sahabat Yang Lain Betul Anda Baru Dua Rukaan Nabi Kemudian Berdiri Melanjutkan Lagi Dua Rukaan Karena Nggak Bisa Ngejelasin Kalau Hanya Sebenarnya Ditanding Subhanallah Gitu Nggak Bisa Harus Dijelasin Jadi Artinya Kalau Teguran Makmum Kepada Imam Yang Tidak Bisa Dipahami Dengan Subhanallah Yang Apabila Imam Bertahan Ini Mengakibatkan Sholat Menjadi Batar Maka Boleh Kita Menegurnya Dengan 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 Menjelasan Tapi Gak Kerewat Panjang Pak 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 Ya begitulah kira-kira ya Ya tanggung ya sedikit lagi Ini baru yang tiga Jadi kesurnahan Membaca sujud Melakukan sujud sahwi Disebabkan karena memindahkan posisi Bacaan Baik bacaan wajib maupun bacaan sunnah Bukan pada tempatnya Tapi dengan catatan Memindahkannya itu tidak berakibat Salat menjadi catatan Kalau memindahkannya berakibat Salat menjadi batal ya enggak lah Ya enggak mempang pakai sujud apa Sahwi memang harus dikodok Ya seperti membaca pateha dalam sujud Ya enggak anggur Masa baca pateha dalam sujud Tapi kalau hanya Merubah posisi pateha Selama dia membacanya Dalam keadaan berdiri Salat tidak menjadi batal Nah cuman karena posisinya merubah Maka senah Untuk melakukan sujud Sahwi Selamat menikmati Selamat menikmati